Sedara Polsek Teminabuan melaksanakan program ke Polri meningkatkan binat baca masyarakat di daerah terpencil dengan mendistribusikan buku pelajaran kepada warga kampung Maklit dan kampung Klaugin serta kampung Kakas, distrik Seremuk Hari Jumat. Kegiatan ini merupakan program Polri peduli budaya literasi distribusi buku sampai ke pelosok Nusantara yang dilaksanakan oleh jajaran Polres Sorong Selatan. Kegiatan yang dipimpin Kapolsek Teminabuan, Ibtu Hendri Panjaitan bersama anggotanya tersebut dengan cara turun sampai ke pelosok-pelosok kampung dan membagikan buku pelajaran kepada warga masyarakat di Masjid Jabal Maklit, kampung Persiapan Maklit dan kampung Klaugin serta kampung Kakas, distrik Seremuk. Ada pun rincian buku yang didistribusikan tersebut sejumlah 150 buku antara lain di Masjid Jabal Maklit, kampung Persiapan Maklit berupa buku panduan solat sebanyak 40 buku kemudian 110 buku berupa buku pelajaran sekolah dasar didistribusikan ke kampung Kakas dan Klaugin, distrik Seremuk. Dalam kesempatan tersebut, Kapol Resorong Selatan AKBP Glilroy Moleh S.I.K. melalui Kapolsek Teminabuan, Ibtu Henry Panjaitan menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan yang dilakukan ini adalah untuk meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat di seluruh pelosok kampung yang ada di wilayah hukum Polsek Teminabuan, Pol Resorong Selatan. Ia melanjutkan pendistribusian buku tersebut sebagai upaya kepolisian untuk membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya, sejarah dan ilmu pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Atas pemberian buku yang diserahkan oleh Kapolsek Teminabuan, Pengurus Masjid Jabal Maklid Abdul Kadir Sau bersama Ibu Guru SD Tofot, Nyonya Hartika, Kepala Kampung Kakas Hanok Ajolo, Kepala Kampung Klaugin Martinus Sawen, serta Guru SD Klaugin Yusias Sagisolo, mewakili warga dan anak-anak sekolah mengucapkan terima kasih kepada Kapol Resorong Selatan dan jajarannya atas kepedulian dalam upaya meningkatkan minat baca warga dan anak usia sekolah sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Mereka mengatakan kepada Kapolsek Teminabuan bahwa nantinya buku-buku tersebut akan diteruskan kepada warga dan anak-anak usia sekolah yang membutuhkan sebagai literasi dan panduan belajar. Sementara di tempat lain, kegiatan yang sama juga dilakukan oleh Kasat Pol Airut Pol Resorong Selatan, Ibtu Zainuddin. Bersama anggotanya menggunakan kapal KP Tanjung Sineboi milik Sat Pol Airut mendistribusikan buku-buku pelajaran ke warga masyarakat pesisir pantai, tepatnya di SDYPK Patmos Botain, Kampung Botain, Distrik Saifi. Sebanyak 85 buku pelajaran sekolah dasar diberikan secara simbolis oleh Ibtu Zainuddin Rumagoran kepada Kepala Kampung Botain yang diwakili oleh Ketua Baperkam Egi Rahayaan dan disaksikan toko adat Mores Saru, toko pemuda Oscar, toko perempuan Deborah Saru serta para siswa SDYPK Patmos Botain, Darmawan CWM Channel.